Yo, what's up Youtube! Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi, tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, hari ini gue mau bahas satu dari Frank Olivier. Namanya adalah, ini guys, Frank Olivier Night Touch. Oke, sama kayak yang kemarin ya, masih satu series. Oke, kayak apa ini? Gimana wanginya? Dia nge-clone apa? Gimana SPL-nya? Check it out guys! Oke guys, ini penampakan kotak sama botolnya. Oke, jadi kotaknya gue pernah bahas ya. Biasa aja, kotak biasa aja. Depannya ada Frank Olivier Night Touch. Oke, terus belakangnya ada Concentrate, Made in France, everything ya. Atasnya ada logo Frank Olivier. Bawahnya ada ingredients, barcode, dan batch-nya. Gue udah cek batch-nya, batch number gue. Kebetulan, ini batch awal-awal. Oke, untuk botolnya sendiri guys. Ini sama kayak seri-seri sebelumnya ya. Jadi kotak, dia ada gambar pohon di sini. Terus botolnya tutupnya juga, tutupnya plastik aja. Biasa, murah banget. Ini gue beli sekitar 20 dolar aja. Atau sekitar 200 ribu. Ya, jadi gue beli semua series-nya. Ini kalau kita lihat, ini mirip sama ini. Ini blue touch. Lihat. Ya. Yang satu biru muda, yang satu biru tua. Oke, night touch, blue touch. Night blue. Oke. Jadi, satu series, botolnya juga mirip. Tutupnya juga sama. Jadi, kita langsung ke scene profile-nya guys. Oke. Ini, mereka itu nge-clone blue the channel. Ya. BDC. The favorite. Klasik yang, parfum klasik yang legend lah. Nah, ini, gue kasih tingkat kemimpinan 85%. Kenapa 85%? Jadi, gini. Untuk di opening-nya sendiri, ini memang opening-nya BDC banget. Ya, untuk opening-nya BDC, Citrus, Scardamom, ya. Itu, ya, tipikal-tipikal blue fragrance gitu lah. Ya, kecium banget. Nah, begitu di dry down, itulah perbedaannya. Oke. Di dry down-nya sendiri. Ini, kita bisa cium bau manis ember. Sama patchoulinya kuat. Tetep ada sisi blue fragrance-nya di situ. Ya. Tapi, ini, ke patchouli sama ember. Yang dia nggak ada, ya. Itu yang jadi perbedaan sama si BDC. Makanya gue bilang 85%. Kalau kalian cium BDC, itu kalian bisa cium bau spicy sama smoky. Ini nggak ada. Ini dia manis ember sama patchoulinya. Oke, patchoulinya dia memang ada sedikit-sedikit spicy. Cuman, nggak gitu. Ketara lah. Ya. Nggak kayak BDC yang sangat-sangat balance semuanya. Ini cuma ember sama patchoulinya aja. Yang kuat. Jadi, ini tuh lebih kayak gini. Opening-nya fresh. Dry down-nya manis. Udah. Itu. Ada gambarannya, kan? Jadi, fresh ke manis. Kalau BDC tuh fresh ke spicy, manis, smoky. BDC tuh enak banget. Dari opening sampai dry down tuh enak banget. Ya. Ini juga enak. Jangan salah arti ya. Jangan salah ngerti ini. Ini juga enak. Cuman, dia ada twist belok. Jadi, kalau kalian bilang ini mirip sama BDC, 85% aja miripnya. Gimana dengan SPL-nya? Karena kan, kalian tau nih. Gue pernah bahas yang ini ya. Saudara-saudaranya dia ya. Ini kan Bismod series ini. Gimana dengan yang ini? Ini, sorry. Cuman dapet 5-6 jam. Dia nggak sebismod kakak adiknya lah istilahnya. Oke. Ini cuma dapet 5-6 jam. Cuman untuk Rp200 ribuan, dapet 5-6 jam. Itu gue bisa bilang wow banget. Wow. Ya kan? Jadi, harga segitu 5-6 jam. Wow, longevity-nya oke. Terus, gimana dengan silat sama projection-nya? Oke. Silat-nya agak kurang ya. Silat sama projection-nya ya. Paling 1 jam pertama aja. Ditambah juga setangan kita aja. Nggak jauh-jauh banget. Kira-kira 1 meter aja orang bisa cium. Abis itu, yaudah di skin aja. Nggak ada yang spesial. Terus, ini memang namanya Night Touch. Jadi, pasti mikirnya kan, wah pakenya di malam hari. Nggak, guys. Ini parfum musim panas. Buat udara panas. Buat kalian di Indo tuh cocok. Ya. Ini parfum tuh cocok buat summer. Buat udara panas. Jadi, siang hari lebih cocok. Cuman namanya Night Touch. Mungkin karena mereka nggak bisa namain Blue Touch. Karena Blue Touch sudah ada ini. Ya kan? Ini juga parfum-parum blue juga. Ini tipikal-tipikal blue fragan juga. Kalian bisa cek videonya. Gue udah pernah bahas. Oke. Jadi, Night Touch pakai di siang hari. Cocok buat musim panas. Overall, gue kasih nilai ini 7 dari 10. Oke. Not too bad. Tapi, not nothing special. Oke. Terus, udah gitu. Apakah gue rekomen ini? Ya dan tidak. Karena gini. Banyak parfum yang wangnya lebih spesial dari ini. Oke. Lebih banyak parfum yang lebih mendekati BDC dari ini. Tapi, jarang ada yang harga segini. Dan ini parfum designer. Gitu. Performancenya juga 5-6 jam. Gue bilang bagus. Gitu. Jadi, ya dan tidak. Kalau kalian mau. Kalau tergantung budget kalian. Kalau budget kalian lebih. Kalian bisa cari yang lebih mendekati BDC. Tapi, kalau kalian budgetnya pas-pasan. Beli yang ini. Kayak gue kan pas-pasan. Jadi, gue pakai ini. Gitu. Oke. Jadi, ini tipikal blue fragan. Jadi, buat pakai kapan aja. Siang hari. Mau pakai buat kerja. Overspray. Blan buy. Segala. Manis safe banget. Ini oke banget. Oke. Umur berapa juga oke banget. Ya. Jadi. Segitu aja. Ini. Tentang gue. Tentang ini. Frank Olivier Night Touch. Jadi. Moga-moga informasi. Yang gue kasih kalian. Itu membantu kalian. Buat putusin. Beli parfum ini. Atau enggak. Oke guys. Terus tungkolin channel gue. Terus dukung channel gue. Dan ingat. Subscriber gue. Sampai seribu. Serebu ada giveaway. Tiga parfum. Dari. ALT. Oke. Bukan alt Indonesia ya. Alt Amerika. Jadi. Gue pernah bilang. Eh. Gue pernah nanya. Kalian bilang. Itu. Enggak. Ada di Indonesia. Jadi dia parfum desainer Amerika. Jadi barangnya udah ada di Indo. Siap dikirim. Jadi. Tengkolin aja terus. Pas seribu. Gue enggak bilang. Pas seribu gue kasih giveaway. Tapi mungkin seribu berapa gitu ya. Gue akan taruh giveaway-nya. Di. Phantom video. Oke guys. Thanks banget. Untuk tengok channel Noga. Jangan lupa klik like. Subscribe. Dan terus dukung channel gue ya guys. See ya. In the next video guys. Ciao.